Penawasiat jelit 57. Tapi yang pasti obat penawar racun itu tak ada di saku kalian berdua bukan, tambah Oh Hang Cun. Tentu saja tak mungkin, aku pikir saudara Oh pasti mengerti, aku pun bukan seorang manusia yang kelewat bodoh. Kalau begitu maksud kedatangan si Lotte karena ada makna lain. Si Hon manggut-manggut. Betul, aku datang untuk membicarakan masalah obat penawar tersebut. Baik, Lohu akan memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan urayanmu. Mari kita membicarakan soal syarat-syarat yang dibutuhkan. Syarat apa? Bagi mereka yang tak ingin mati, kami bersedia mempersembahkan obat penawarnya, tapi dia harus meninggalkan tempat ini kembali ke desa kelahirannya dan sejak kini tidak mencampuri urusan dalam dunia persilatan lagi. Oh oh, maksudmu menyimpan golok mengasingkan diri dan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Betul, begitulah maksud kami. Oh Hang Cun segera manggut-manggut. Suatu ide yang sangat bagus, serunya, hanya persoalannya sekarang betulkah mereka semua bisa sampai di kampung halaman masing-masing dalam keadaan selamat? Pasti bisa. Tentang hal ini, harap Oh Tua jangan menguatirkan. Seandainya ada yang tak mau pulang, selatian Pak Liat tiba-tiba. Yee, dengan berat hati terpaksa harus kami kabarkan bahwa orang itu dipersilahkan untuk menunggu sampai bekerjanya racun dalam tubuhnya dan mampus secara mengenaskan. Tian Pak Liat tersenyum. Saudara si, aku merasa rada heran, katanya. Apa yang mengherankanmu? Bukankah tujuan kalian meracuni kami adalah untuk membuat kami mati semua? Betul. Tapi mengapa pula kalian datang untuk menawarkan pertolongan buat kami semua? Sebab Tian mengajarkan pada umatnya agar menyayangi sesamanya seperti menyayangi diri sendiri, kami tidak ingin membunuh orang kelewat banyak. Oh oh oh. Saudara si, tiba-tiba Cus Yau Hang menimrung, kau datang atas perintah seseorang ataukah atas prakarsa sendiri? Kalau aku bukan lagi mengibul, seharusnya aku memang datang atas perintah orang lain. Menurut apa yang aku ketahui, biasanya orang yang datang atas perintah orang lain tak akan bisa mengambil keputusan. Saudara adalah. Aku Cus Yau Hang, tukas pemuda itu cepat. Oh oh oh. Sambil tersenyum kembali Cus Yau Hang berkata. Saudara si, seandainya kami menahan kalian berdua secara paksa, akibat semacam apakah yang akan terjadi? Aku tahu, kalian memang bisa berbuat demikian, tapi akibatnya kalian harus membayar mahal atas perbuatan kalian ini. Membayar mahal? Apa maksudmu? Pertama, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk membekuk kami dua bersaudara, sekalipun kalian berjumlah banyak, tapi aku percaya sudah pasti kalian akan membayar dengan beberapa lembar nyawa orang-orangmu sebelum berhasil membekuk kami berdua. Kedua, sekalipun kami dua bersaudara berhasil kau bunuh, tapi kalian pun harus membayar dengan rantusan lembar jiwa kalian. Cus Yau Hang segera tertawa hambar. Saudara si, mungkin saja kami akan mati keracunan, tapi kalau untuk menghadapi kalian berdua, aku pikir bukanlah suatu pekerjaan yang kelewat sukar. Heeh, 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 sungguh besar amat lagakmu. Komas Rusihon sambil tertawa dingin. Saudara si, bila kau tidak percaya dengan perkataanku, silahkan saja untuk membuktikan sendiri. Tapi kami berdua tidak membawa senjata. Aku tahu dan tampaknya disinilah letak kecerdasan kalian. Bila kami benar-benar keracunan, kata Tian Pak Liat, dengan kera keji kalian yang begitu rendah dan munafik, kami pun tak usah membicarakan soal peraturan dunia persilatan lagi dengan kalian. Oh Hang Chun tidak ambil diam, dia pun lalu berkata. Si Lote, paling baik kau mencari akal untuk melindungi keselamatan sendiri, sebab kalau sampai jatuh ke tangan kami, wah bisa rada repot. Repot soal apa? Seandainya kalian telah meracuni kami dan nasib kalian berdua kurang beruntung sehingga terjatuh ke tangan kami, maka kami akan menjatuhi hukuman kepada kalian berdua sesuai dengan keinginan orang banyak. Yee, bisa juga akan dicincang menjadi berkeping-keping, bisa jadi menyiksamu sehebat-hebatnya tapi berusaha untuk membuat kalian mati dalam tempo selambat-lambatnya sampai racun di dalam tubuh kami mulai bekerja, Tian Pak Liat menambahkan. Paras muka si Han segera berubah hebat. Jadi maksud kalian hendak memaksa kami berdua untuk beradu jiwa? Betul, kami memang berharap kalian mengerahkan semua tenaga yang dimiliki, sahut cu siowhong. Ak-a-ah. Kami akan pergunakan ilmu sejati, kapandayan asli untuk menaklukkan kalian dan berharap kalian bisa kalah dengan puas. Si Han segera berpaling dan memandang Nona berbaju hijau itu sekejap, kemudian katanya. Adiku, rupanya kita sudah salah menilai mereka. Kita menghendaki nyawa orang, bila orang pun segan melepaskan kita, rasanya hal ini memang sesuatu yang lumrah, sahut si Ihnyu. Si Han segera mengangguk. Yee, apabila kalian bersikeras hendak menahan kami berdua, tentu saja kami berdua tak akan menyerah dengan begitu saja, entah kalian menghendaki keroyokan ataukah berdua satu lawan satu? Aku siap menunggu petunjuk dari saudara si, jawab cu siowhong dengan cepat. Tiba-tiba terdengar seorang berkata lantang. Tidak, kau harus serahkan si Han untuk bagianku, Ih yang paling benci untuk bertarung melawan kaum wanita. Bersamaan dengan ucapan mana, orangnya juga muncul di depan mati semua orang. Dia adalah Tukok Buseng, golok lewat tanpa suara, Kian Hui Seng, si jago tua kita. Paras muka si Han kontan berubah hebat, serunya tanpa terasa. Kian Tai Hiap. Betul, si Han, bukankah kau menggunakan pedang lembek, selah Kian Hui Seng dengan cepat, aku pikir senjatamu tentu sudahkah sembunyikan di balik ikat pinggangmu bukan? Si Han segera tertawa. Seandainya aku tidak mengeluarkan senjata, tentunya Kian Tai Hiap tak akan menggunakan golokmu bukan? Ucapnya kemudian, seandainya ucapanku ini ditarakan dua bulan berselang, aku memang akan terbelanggu dan termakan oleh ucapan tersebut, tapi sekarang Lohu sudah tidak doyan dengan kira macam begitu. Oh, kalau begitu Kian Tai Hiap tetap bersikeras akan menggunakan golokmu. Kian Hui Seng segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, si Han, mungkin orang lain tidak begitu memahami dirimu, tapi Lohu cukup mengetahui akan dirimu itu, kau bergelar Jit Poh Tui Hun, tujuh langkah pencabut nyawa, selain ilmu pedang, kau pun memiliki semacam jarum beracun yang luar biasa, konon bisa dikeluarkan di saat sedang bertarung melawan orang lain, selain bentuknya lembut seperti bulu kebau, Lagi pula bila terkena serangan, orang tak akan merasakan apa-apa. Bagus, kalau toh Kian Tai Hiap sudah tahu, aku terpaksa harus berbicara dengan jelas. Oh oh oh, apa yang dikatakan Kian Tai Hiap betul semuanya, cuma ada satu hal yang belum kau katakana, jarum berbulu kerbauku ini masih ada semacam lagi yang mengandung racun jahat, barang siapa terkena racun tersebut. Maka tujuh langkah kemudian jiwanya pasti melayang. Itulah sebabnya orang lantas menyebut Siaw Teh sebagai Jit Poh Tui Hun atau tujuh langkah pencabut nyawa. Setelah mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, si Han berkata lebih jauh. Banyak orang yang tewas oleh jarum beracun itu, sayang sekali mereka sama sekali tidak tahu. Kian Hui Seng segera manggut-manggut. Oh oh, rupanya nama Jit Poh Tui Hun diperoleh dari Kero begini, baru malam ini Lohu mengetahui secara pasti. Tangan kanannya segera diangkat dan golok panjang yang tersoran di pinggangnya telah berada dalam genggaman. Kero Tukok Bu Seng Kian Hui Seng dalam mencabut goloknya ternyata sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, golok panjang yang tahu-tahu sudah berada di dalam genggamannya itu seakan-akan seperti muncul karena kena disihir saja, tahu-tahu sudah berubah lagi menjadi selapis kabut golok yang membuat seluruh tubuhnya terlindung di balik cahaya golok tersebut. Si Han ingin menggerakkan sepasang tangannya untuk melepaskan jarum beracun bulu ke bau, tapi di saat yang terakhir dia urungkan niatnya itu dan menahan diri. Si Han mengerti, asal dia bergerak, maka golok panjang yang berada di tangan Kian Hui Seng pasti akan menyerang tiba bagaikan gelombang ombak di tengah samudera. Oleh sebab itu dia tidak bergerak dan akibatnya Kian Hui Seng juga rada rikuh untuk melanjutkan serangan goloknya. Sambil tertawa hamba Roh Hang Cun segera menegur. Si Lote, apakah kau telah bersiap-siap untuk menyerahkan diri saja untuk dibelenggu? Setiap jago yang hadir di arena sudah dapat melihat kalau si Han dibikin kederhatinya oleh golok maut Kian Hui Seng. Si Han, aku memberi kesempatan untukmu, kata Kian Hui Seng kemudian, bila kau enggan turun tangan maka kau tidak akan memperoleh kesempatan lagi. Dalam pada itu si Ih Nio sudah berada dalam ancaman serangan pedang Cus Yau Hong, sepasang matu Cus Yau Hong yang tajam bagaikan semelu itu menatap terus wajah si Ih Nio tanpa berkedip, pedangnya telah diloloskan dari sarung, sedangkan ujung pedangnya yang mendungat ke atas persis mengarah tubuh si Ih Nio. Namun di dalam perasaan si Ih Nio, gerakan pedang lawannya seolah-olah sudah mengurung ke tujuh buah jalan darah penting di seluruh tubuhnya, begitu dia bertindak teledor, bisa jadi pihak musuh bisa manfaatkan kesempatan untuk menerobos masuk. Maka si Ih Nio sama sekali tak berani berkutik. Sebenarnya si Hong sangat mengharapkan bantuan dari adiknya, tapi setelah berpaling dan mengetahui keadaan yang sebenarnya kontan saja hatinya menjadi dingin separuh. Setelah menghembuskan napas panjang, si Ih Nio berseru. Koko, kita telah berjumpa dengan musuh yang berilmu silat amat tangguh. Si Hong segera tertawa getir. Betul. Kita telah bertemu dengan jago yang berilmu silat sangat tinggi, sekarang aku sedang mempertimbangkan. Apa yang kau pertimbangkan? Aku sedang berpikir, seandainya kita melancarkan serangan kilat, berapa bagian kesempatan kita untuk berhasil. Aku lihat, kesempatan untuk kita tidaklah terlampau besar. Sekali lagi si Hong tertawa getir. Adikku, tahukah kau? Bila kita tidak menyerang, kita berdua pun tidak akan lolos dari kematian. Andai kata Oh Hang Chun menyerahkan kita untuk diadili secara umum mungkin kita betul-betul bisa dijatuhi hukuman yang mengerikan. Si Ih Nimar menghela napas seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun niat itu kemudian diurungkan. Sambil tertawa dingin Oh Hang Chun segera berkata. Si Lote, terus terang saja kami masih merasa setengah percaya setengah tidak terhadap gertak sambalmu tadi, aku pun masih belum dapat mempercayai seratus persen. Apa yang diucapkan kakakku adalah kejadian yang sesungguhnya, si Ih Nio segera menimpali. Kalau begitu hanya ada satu care untuk membebaskan kalian dua bersaudara dari keadaan ini. Bagaimana caramu itu? Karikan obat penawar racun untuk kami semua. Aku bersedia mengajak kalian ke sana tapi aku tak bisa menjamin kalau kalian pasti akan berhasil memperoleh obat penawar racun tersebut. Tentang soal ini. Jauhkah tempat itu? Tiba-tiba Chus Yau Hang menimbrung. Tidak jauh, cuma sepuluh li dari sini. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Saudara Chu, kau jangan percaya dengan perkataan orang ini, Kian Hui Seng segera memperingatkan dengan suara dingin. Saudara Kian, kata Chu Xiaohang kemudian, ditinjau dari situasi dan kondisi yang terpampang di hadapan kita sekarang, agaknya untuk sementara waktu kita terpaksa harus mempercayai mereka. Bila hal ini sampai terjadi, niscaya kalian akan terpancing dan masuk perangkap mereka. Sekalipun dia hendak memancing kita masuk perangkap, kebetulan sekali kita pun hendak menelusuri jejak mereka, jadi kita sama-sama mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Kian Tai Hiap kelewat menaruh curiga, komentar Si Han. Si Han, seru Kian Hui Seng dengan lantang, Lohu sudah cukup payah kalian peras, kalian menahan anak istriku sebagai sandra dan memaksa Lohu membunuh orang, akibatnya aku dan Chu Xiaohang harus bertarung mati-matian semalaman suntuk. Bagaimana sekarang, setelah Si Han, apakah anak istrimu masih berada di tangan mereka? Sudah tertolong? Bagaimana mungkin sudah tertolong? Lohu dan saudara Chu bekerjasama untuk menyelamatkan anak istriku dari cengkeraman kalian. Sesaat Si Han menjadi termenung dan membungkam dalam seribu bahasa. Si Han, apakah kau mempunyai kesulitan? Tiba-tiba Kian Hui Seng menegur. Si Han menghembuskan napas panjang, dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Si Ih Nioh, ujarnya. Adiku, kau saja yang berbicara. Si Ih Nioh memanggut-manggut, setelah menarik napas panjang ia berkata. Kini kami dua bersaudara datang menyampaikan berita, menurut perasaan kalian kami ini orang baik atau orang jahat? Hal ini sulit dikatakan, sahutoh hangcun. Dengan mempergunakan sepasang tanganku, aku bisa melepaskan jarum bulu ke bau, mungkin kalian agak jari menghadapiku. Nah siapakah di antara kalian yang bersedia maju untuk menotok jalan darah di atas sepasang lenganku, kata Si Han? Tidak perlu, aku orang Sikian percaya dengan kecepatan golok yang kumiliki, setiap saat aku masih bisa mengawasi gerak-gerik dari si Lote, asal kau berani menggerakan lenganmu itu, maka aku akan segera melancarkan serangan. Si Han tertawa. Kalau begitu, aku harus benar-benar bersikap sangat berhati-hati sekali, serunya. Si Han, apa yang hendak kau ucapkan sekarang, utarakan dengan cepat namun aku tetap akan waspada dan mengawasi dirimu secara ketat sebelum mendapat suatu tanda bukti yang nyata. Si Han termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru ujarnya. Kehadiran Kian Tai Hiap di tempat ini sama sekali di luar dugaanku. Padahal dalam kenyataan pun aku baru tiba belum lama. Walaupun kami dua bersaudara datang kemari atas perintah orang lain, sesungguhnya kami mempunyai dua tujuan. Yang semacam, selah Oh Hang Chun. Seandainya kekuatan yang kalian miliki tidak begitu besar, aku akan menasehati kepada kalian agar meletakkan senjata dan berlalu saja dari sini, namun kalian akan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan semenjak saat itu, namun hal itu pun berarti akan menolong kalian semua dari ancaman bahaya maut. Si Han, betulkah keselamatan kami bisa terjamin sekali lagi si Han harus termenung sambil berpikir. Beberapa saat lamanya, kemudian baru menjawab. Mungkin. Walaupun di antara rombongan kalian terdapat juga beberapa orang yang akan dihukum mati oleh mereka, namun jumlah yang bakal mati sudah pasti jauh lebih berkurang. Apakah kau bisa mengambil keputusan? Tiba-tiba Cus Yao Hang menyela dari samping. Tidak dapat. Kalau toh tak bisa mengambil keputusan, dari mana kau bisa ketahui kalau mereka bisa melepaskan sebagian di antara kami, desak Oh Hang Chun dengan cepat. Maksudku, apabila telah berhasil menaklukan kalian, maka aku akan mengajak kalian untuk berjumpa dengan seseorang. Sebaliknya apabila kalian tak bisa diajak bicara, maka kami berdua akan berupaya untuk menangkap beberapa orang pemimpin kalian, memaksanya untuk menerima keadaan. Sayang kami sama sekali tidak menyangka. Kau tidak menyangka kalau Kian Tai Hiap berada di sini bukan? Sambung Tian Pak lihat. Si Han memandang sekejap ke arah Cus Yao Hang lalu ujarnya. Sebetulnya tindakan kami untuk menghadapi kalian akan dimotori oleh adikku. Sayang sekali adikku sudah terkurung oleh hawa pedang dari Cus Yao Hang. Syukur, diam-diam Cus Yao Hang berpekik di hati. Untung saja aku memasang gaya Tian Lo Wang Guat, jaring langit mengurung rembulan, begitu mencabut pedang sehingga pihak lawan berada di bawah kekuasaanku. Coba kalau bukan begitu, mungkin keadaan saat ini sudah amat kacau. Dalam pada itu, Oh Hang Chun telah berkata lagi. Dengan menggunakan care apakah kalian hendak menghadapi kami yang berjumlah banyak sekaligus? Di dalam kenyataan, kami tak lebih hanya akan menghadapi beberapa orang pentolan saja di antara kalian, si Han menerangkan lebih jauh. Lohu benar-benar tidak habis mengerti, dengan mempergunakan care apakah kau hendak menghadapi kami? Si Han berpaling dan memandang sekejap ke arah si Ihnio, kemudian serunya. Adikku, kita bicarakan saja dengan mereka si Ihnio segera mengangguk. Maka si Han segera berkata. Sebetulnya adikku itu membawa semacam asap beracun, asalku pecahkan perhatian kalian, maka adikku akan segera melepaskan asap beracun tersebut. Barang siapa berada pada radius lima kaki di sekitar tempat ini, jangan harap dia dapat meloloskan diri. Oh, rupanya kalian berdua masih mempunyai senjata rahasia yang begitu lihai, pengetahuan Lohu benar-benar sangat picik. Benda itu bukan milik kami, sebelum datang kemari adikku baru saja memperoleh benda itu. Kian Hui Seng segera manggut-manggut. Yee, aku sudah mengerti sekarang, sudah pasti ada seseorang yang sedang menantikan jawaban kalian. Benar. Siapakah orang ini? Tanya Oh Hang Chun. Kalau dibicarkan, mungkin kalian tak akan percaya, aku sendiri pun tak tahu siapakah dia. Dengan nama serta kedudukan si Lote di dalam dunia persilatan, mengapa kau rela menerima perintah dari seseorang yang tidak kau ketahui nama dan asal usulnya tanpa berusaha untuk melawan? Oh tua, apa yang dia katakan adalah kata-kata yang sesungguhnya timbrung Kian Hui Seng secara tiba-tiba. Saudara Kian, soal ini. Oh tua, kembali Kian Hui Seng menukas, kau belum mengetahui tentang kelihayan mereka ketika aku diperalat oleh mereka, padahal kekatnya aku pun tak pernah berhasil untuk menyaksikan raut wajah asli mereka. Apakah mereka menggunakan nama palsu? Tanya Oh Hang Chun lebih lanjut. Nama palsu pun tidak ada, orang-orang penting mereka hampir semuanya menyembunyikan diri, asal dapat menyaksikan raut wajah asli mereka. Sudah pasti orang itu bukan termasuk orang penting, karena orang-orang yang berkedudukan penting tak ingin meninggalkan sedikit kesampun untuk kita semua. Kalau begitu, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang aneh sekali, bukankah setiap manusia yang berkelana di dalam dunia persilatan hanya bertujuan untuk mencari nama besar dan kedudukan? Tentu saja di samping kekuasaan dan uang pun merupakan sasaran dari perjuangan mereka, namun kebanyakan orang lebih mementingkan nama dan kedudukan. Tapi kenyataannya, organisasi yang misterius ini sama sekali berbeda dengan prinsip umat persilatan pada umumnya, mereka bisa membuat keonaran namun tidak ingin orang lain mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Disinilah letak kelebihan dari organisasi tersebut, Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang-orang penting mereka tidak banyak jumlahnya, tapi hampir semua jago yang berada dalam kolong langit telah dipergunakan tenaganya oleh mereka. Eh, men setelah urayan dari Kian Tai Hiap tadi, sebenarnya tidak kupahamipun sekarang sudah menjadi paham kembali, si Han segera berseru. Saudara si, kalau begitu kau pun telah diperalat mereka, tanya Cu Siow Hong. Seandainya Kian Tai Hiap tidak mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan pengalamanku, ku kuatir sekali untuk mengutarakannya keluar, sebab aku kuatir kalian semua tak akan percaya. Sekarang, apakah kau sudah memahami semuanya? Benar, aku sudah memahami semuanya. Koko, kalau begitu beritahukanlah persoalan kita kepada mereka, seru si Ihniu. Si Han manggut-manggut. Sesungguhnya kami sendiri pun tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri sendiri, kami tak lebih hanya ingin menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, sebab itu sudah lebih dari cukup untuk kami berdua. Jadi, yaa, ayah kami telah ditangkap dan disandra mereka, sambung si Han lebih lanjut, dengan ayah kami sebagai sandra mereka mengancam kami berdua-berdua untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah mereka untuk menunjukkan rasa bakti terhadap ayah kami, terpaksa kami berdua pun harus menerima perintah mereka. Tentunya ilmu silat yang dimiliki ayah kalian tidak berada di bawah kamu berdua Bukan, kata Oh Hang Chun. Benar. Ilmu silat kekeluarga si adalah ilmu silat keturunan, sudah tentu ilmu silat yang dimiliki ayahku masuk jauh di atas kami berdua, tapi belakangan ini nasibnya kurang beruntung hingga mengidap suatu penyakit aneh, setelah berbaring selama bertahun-tahun dalam keadaan sakit, ilmu silatnya sudah banyak yang hilang, itulah sebabnya beliau berhasil ditangkap mereka secara mudah. Ah ah ah, silote, lohu pun pernah merasakan keadaan seperti ini, maka lohu merasa simpatik sekali terhadap musibah yang menimpa diri kalian berdua sekarang, kata Kian Hui Seng. Si Hon tetawa getir. Keadaan dari kami berdua sekarang benar-benar serba buntu, maju tak benar, mundur pun tak bisa, harap kalian sudi memberi petunjuk buat kami berdua. Kian Hui Seng segera berpaling, kemudian katanya. Culote, apakah kau mempunyai suatu pendapat atau usul? Seandainya apa yang dialamai saudara si merupakan suatu kenyataan, tentu saja kita harus membantu dirinya. Si Hon menghela nafas panjang. Kian Tai Hiap, saudara sekalian, mungkin kalian menganggap perbuatanku ini akan menjerumuskan diriku dalam keadaan anak yang tidak berbakti, namun aku sendiri pun mengerti, seandainya nasib kami berdua kurang beruntung dan tewas di tangan kalian, otomatis ayah kami pun akan kehilangan untuk dijadikan sandera, bisa jadi mereka akan segera melepaskannya. Kian Hui Seng manggut-manggut. Ya, betul, katanya. Saudara si dapat berpikir secermat ini, Siao tebenar-benar merasa amat kagum, seru Cu Siao Hong, mendadak Tian Pak liat menimbrung. Saudara si, kau sudah berbicara setengah harian lamanya tapi belum kau jelaskan masalah tentang racun yang disebarkan ke tubuh kami, sebenarnya kami benar-benar sudah keracunan atau tidak? Terus terang saja saudara Tian, aku sendiri pun tidak tahu. Kalau begitu, besar kemungkinannya mereka hanya menggerta atau menakut-nakuti kami saja? Sulit untuk dikatakan. Si Lote, apakah kalian berdua membawa sesuatu benda yang mencurigakan? Tiba-tiba Kian Hui Seng bertanya. Mendengar ucapan tersebut, si Han segera berseru keras. Adiku, cepat! Kau buang peluru asap beracun tersebut sejauh-jauhnya dari tempat ini. Si Ihnio segera memahami duduknya persoalan, tanpa banyak berbicara lagi dia membalikan badan dan kabur dari situ. Dalam waktu singkat 20 kaki dia sudah lari, kemudian dari dalam sakunya mengeluarkan beberapa macam barang dan semuanya dibuang ke dalam jurang. Kian Hui Seng masih tak berani mengendorkan pengawasannya terhadap lawannya ini, sebab jarum bulu kerbau pencabut nyawa dari si Han benar-benar menakutkan sekali. Tian Pak Liat maupun Tam Ki Wan merupakan ahli di dalam ilmu senjata rahasia, tapi setelah mengetahui dari mana si Han memperoleh julukan Jit Poh Tui Hun tersebut, mereka ikut dibuat tertegun. Mereka tidak habis mengerti si Han akan menggunakan care apakah untuk melepaskan senjata rahasianya yang kecil dan lembut itu. Dalam pada itu si Ihni Mao telah berjalan kembali, katanya. Koko, ketiga butir peluru asap beracun itu sudah kubuang semua ke dalam jurang. Tian Pak Liat segera tertawa. Kita sudah berbicara setengah harian lamanya, apakah kami benar-benar keracunan? Kembali dia berseru. Kalau kalian sendiri pun tidak tahu nampaknya terpaksa kita harus pergi menjumpai orang itu. Betul, kita gunakan taktik siasat melawan siasat, sambung Cu Siao Hang cepat. Si Lote, care ini memang cukup, sayang sudah agak terlambat, aku percaya mereka pasti ada orang yang secara diam-diam mengawasi semua gerak-gerak kita, seru Oh Hang Chun. Sekalipun mereka mengiring orang untuk mengawasi kita secara diam-diam, kita harus pergi menjumpai mereka, kata si Han kemudian, sebab apakah kalian sudah keracunan atau tidak hanya mereka saja yang dapat memberi jawaban yang terang. Untung saja kita belum sampai bertarung, aku mempunyai banyak alasan untuk menutupi rahasia ini. Oh Hang Chun, si jago tua yang berpengalaman itu pun tidak mempunyai usul lain, maka setelah termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya, dia lantas berseru. Cu Lote, menurut pendapatmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Berbicara menurut situasi dan kondisi sekarang, tampaknya kita hanya mempunyai sebuah jalan ini saja. Baiklah. Si Lote, kami harap kau berbicara sejujurnya, seru Oh Hang Chun kemudian. Oh Tua, masa kau akan suruh aku orang Shishi bersumpah lebih dahulu? Si Han, berapa orang yang boleh ikut bersamamu? Tim Rung Kian Hui Seng tiba-tiba. Soal ini, mereka sih tidak memberikan batas yang jelas, tapi untuk memperkokoh kekuatan di pihak kita, tak ada salahnya kalau kalian pergi dengan membawa beberapa orang lebih banyak, tetapi harus bisa ditutupi dengan alasan yang kuat pula. Baik, kalau begitu Loh Hu akan ambil bagian, seru Kian Hui Seng dengan cepat. Aku juga ikut, sambung Oh Hang Chun. Tian Heng, Tam Heng adalah ahli senjata rahasia, kata Cu Siao Hang selanjutnya, paling cocok untuk menghadapi manusia semacam mereka, maka jika ditambah aku seorang jadi berjumlah lima orang, entah kebanyakan atau tidak? Tidak, tidak terlalu banyak juga tidak kurang, persis sekali, seru Si Han. Kalau begitu si Lote dan Holote harap tetap tinggal di sini untuk membantu Pebi Tai Su melakukan pertahanan di tempat ini, ucap Oh Hang Chun kemudian. Aku lihat, suatu pertempuran seru tak bisa dihindari lagi, moga-moga kalian bisa kembali semua dalam keadaan selamat, seru Si Eng dengan cepat. Lebih baik lagi kalian mengatur suatu kod rahasia untuk mengadakan hubungan dengan kami sehingga bila pertarungan berkobar kami pun bisa membawa orang untuk datang membantu, sambung HHOUPOO pula. Oh Hang Chun manggut-manggut, setelah meninggalkan beberapa pesan lagi, ia baru menjura sembari berkata, Nah Si Lote, kalian berdua boleh berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Si Hon segera membalikan badan dan berangkat lebih dahulu meninggalkan tempat itu. Kian Hui Seng segera mengikuti di belakang Si Hon secara ketat, bisiknya dengan lirih. Si Lote, paling baik lagi jika kau bersikap jujur, sebab demi keselamatan orang lain bisa jadi aku orang Si Kian akan turun tangan dengan sepenuh tenaga. Aku telah bertekad untuk membantu kalian dengan hati yang lurus, harap kalian jangan banyak curiga, satu-satunya harapan yang ku kandung sekarang adalah meminta bantuan dari kalian semua untuk menolong ayah kami dari cengkeraman mereka. Asal kau bersikap jujur dan bersungguh hati tentu SJA kami pun akan membantu kalian dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Pembicaraan kedua orang itu dilangsungkan dengan suara yang amat lirih setengah berbisik, oleh sebab itu hanya kedua orang itu saja yang secara dipaksakan masih dapat menangkap pembicaraan tersebut. Di pihak lain si Ih Nima juga sedang berbicara dengan Cu Siau Hong, namun pembicaraan kedua orang ini pun dilangsungkan dengan lirih sekali, sedemikian lirihnya sehingga cuma mereka berdua saja yang dapat mendengarnya. Terdengar si Ih Nio sedang berkata, Saudara Cu, nampaknya kau masih belum mempercayai kami secara seratus persen? Yee, apa boleh buat? Kita kan baru berkenalan belum lama, terpaksa kami harus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Apa yang diucapkan kakakku tadi merupakan ucapan yang sejujurnya, moga-moga saja kau dapat mempercayainya. Aku percaya, tapi aku masih tetap akan menjaga Nona dengan sangat berhati-hati. Si Ih Nio segera berpaling sambil tertawa. Jangan khawatir, aku tak berakal melepaskan jarum beracun untuk melukaimu. Aku yakin Nona pasti memiliki ilmu silat lain yang lebih hebat daripada kakakmu, bukan? Si Ih Nio tidak mengakui, pun tidak menyangkal, dia hanya tersenyum manis sebagai ganti dari jawaban tersebut. Cus Yau Hang turut tertawa, katanya lagi. Nona, kau merahasiakan ilmu simpananmu, apakah kurang percaya kepada diriku? Tidak. Walaupun kita belum sampai melangsungkan pertarungan, namun dilihat dari posisi jurus seranganmu tadi, aku sudah tahu kau memiliki kesempurnaan yang luar biasa di dalam permainan ilmu pedang. Nona, Cus Yau Hang memberanikan diri untuk menasehati Nona dengan beberapa patah kata, moga-moga kau jangan masukkan kata-kataku ini di dalam hati. Katakanlah. Bila Nona enggan membicarakan tentang ilmu silat yang kau miliki, aku pun segan untuk bertanya lebih jauh, tapi aku berharap Nona jangan menaruh kesalahpahaman terhadap kami gara-gara persoalan ini. Saudara Cu, aku tidak memahami arti daripada perkataanmu itu. Padahal maksudku sudah amat jelas, kakakmu bergelar Jitpoh Tuihun, artinya di dalam bidang tersebut dia memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga membuat orang sukar untuk menduganya. Bila Nona tak mau memberi keterangan, terpaksa aku pun harus meningkatkan kewaspadaannya terhadap dirimu. Oh oh oh, setelah kau berbulak-balik membicarakan persoalan tersebut, sekarang aku baru memahami keadaan yang sesungguhnya. Nona, dunia persilatan terlampau berbahaya, mau tak mau aku harus bersikap lebih berhati-hati lagi, apabila ada bagian yang melukai hati Nona, semoga Nona bersedia untuk memaafkan. Baiklah. Apabila kau bersikeras ingin tahu, Siao Mo'ai akan membeber dengan terus terang, yang paling kuandalkan adalah sejenis senjata rahasia yang dinamakan Liong Hang Hwan, Gelang Naga dan Burung Hong. Terima kasih Nona. Si Ihni Mar menyongakan kepalanya dan memandang sekejap ke depan kemudian ujarnya. Mulai sekarang, lebih baik kita jangan bercakap-cakap lagi, paling baik lagi jika kalian mulai memutar rotak untuk mempersiapkan jawaban kalian nanti. Sementara itu, mereka sedang berjalan mendekati sebuah hutan yang cukup lebat di depan sana. Di dalam dunia persilatan mempunyai suatu pantangan yang besar, yaitu bila bertemu hutan jangan dimasuki, apalagi dalam cuaca yang begitu gelap gulita. Tanpa sadar Oh Hang Chun segera meningkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Untung saja Si Hon segera menghentikan langkahnya sambil berseru. Si Hon datang memberi laporan. Dari dalam hutan segera muncul serentetan suara teguran yang amat dingin bagaikan es. Tampaknya kalian berdua sudah berada di bawah pengawasan pihak lawan. Sikap permusuhan di antara kami belum berubah, tentu saja tak dapat mencegah pihak mereka mempertinggi kewaspadaannya. Baik. Agaknya adikmu. Adikku telah membuang asap beracun yang kalian serahkan kepat kami itu sebagai pernyataan ketulusan hati kami. Pihak lawan adalah kawanan jago yang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan. Mau tak mau kami harus menampilkan kebesaran jiwa dan keterbukaan kami terhadap mereka. Orang yang berada dalam hutan itu termenung sebentar, kemudian katanya lagi. Sekarang apa yang telah mereka sanggupi? Mereka datang untuk meminta obat penawar racun, aku tak dapat memberi jawaban, maka terpaksa kuajak mereka datang kemari dan membicarakan sendiri dengan kalian. Kalau begitu, mereka bukan datang untuk menyerah. Bukan, mereka masih menaruh curiga akan ucapan yang ku sampaikan kepada mereka. Orang-orang itu tidak percaya kalau mereka sudah keracunan, padahal kami berdua hanya sebagai penyampai berita. Tentu saja kami pun tak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Sekali lagi orang yang berada dalam hutan itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian serunya. Si Han, bagus sekali care kerjamu. Kami berdua harus pandai memutar lidah, untung saja tak sampai menyianyikan keinginanmu, tapi tentang ayahku. Tutup mulut, bentak orang di dalam hutan itu dingin. Bila kalian ingin menyampaikan sesuatu, itu merupakan urusan pribadi kalian sendiri, kita dapat membicarakannya secara pribadi. Tak perlu kasiarkan di depan mata para jago persilatan lainnya. Baik, aku tahu salah. Si Han, berapa orang dari pihak mereka yang datang, kembali orang dalam hutan itu bertanya. Lima orang. Adakah pemimpin yang bisa diajak berbicara? Ada. Lohu dapat mengambil keputusan, sahut Oh Hang Chun cepat. Siapakah kau? Oh Hang Chun dari Lu Chiu. Orang di dalam hutan segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 setengah abad lamanya kau berkelana dalam dunia persilatan tanpa hasil, aku tidak habis mengerti bagaimana caramu sehingga bisa diangkat menjadi pemimpin umat persilatan. Paras muka Oh Hang Chun berubah hebat. Cus Yau Hang segera menegur pula dengan suara dingin. Kami datang untung berunding, aku harap masing-masing pihak dapat saling menghormati kedudukan lawannya. Haah, 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 sekali lagi orang yang berada di dalam hutan itu tertawa terbahak-bahak, berunding. Aku pikir si Han tentunya sudah memberitahukan duduknya persoalan secara jelas bukan? Benar, dia memang sudah menerangkan duduknya persoalan. Umur kalian hanya tinggal besok sehari, kini tengah malam sudah lewat dan kalian datang kemari untuk memohon kami mengampuni jiwa kalian, HMM. Persyaratan apa lagi yang harus kita rundingkan? Kalau begitu, kami tidak seharusnya datang kemari, seru Oh Hang Chun gusar. Datangnya sih harus datang, setelah datang kalian baru ada harapan untuk mendapatkan obat penawar racunnya. Cus Yau Hang yang dam diam mengawasi situasi, segera berbisik kepada Oh Hang Chun. Oh tua, kau tak usah terlampau sungkan lagi terhadap keparat itu. Oh Hang Chun segera mendehem berat-berat dan kemudian serunya. Aku harap kau mendengarkan secara baik-baik, kami datang kemari karena mendapat undangan dari si Han, bukan kemari merengek-rengek minta ditolong nyawa kami. Aku harap bila kau ingin berbicara, sedikitlah tahu diri. Aku benar-benar merasa keheranan, padahal kalian adalah orang-orang yang menantikan kematian, mengapa masih begitu berani untuk menantang aku? Oh Hang Chun segera tertawa dingin. Hehehe, kau keliru besar. Jangan toh belum tentu kami keracunan, sekalipun benar-benar sudah keracunan pun tak nanti akan bertekuk lutut untuk minta ampun kepada kalian, kami hidup tidak gembira, mati tidak takut, yang penting asal hati kami tenteram, itu sudah lebih dari cukup. Si Han, bagaimana caramu untuk membicarakan persoalan ini dengan mereka, seru orang dalam hutan itu dengan gusar. Aku hanya mendapat tugas untuk mengundang beberapa orang pentolan untuk datang kemari, dan sekarang kami sudah melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya, orang yang kami undang pun sudah datang. Tentang apa yang hendak kalian lakukan setelah kalian datang, hal ini toh bukan urusan kami. Benar, sambung si Ihnio, kita toh sudah membicarakan secara baik-baik, asal aku telah membawa mereka datang kemari, berarti kami telah menyelesaikan tugas kami. Sekarang kalian harus segera melepaskan ayahku. Ayahmu berada di sini, asal kuayunkan tangan maka dia akan segera dilepaskan cuma, tugas untuk kalian berdua belum selesai. Apa yang harus ku lakukan lagi? Oh, dua-oh. Si Han, keselamatan ayahmu masih berada di tangan kami, aku minta kalian sedikitlah tahu diri. Si Han menggerakkan bibirnya, hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut kemudian diurungkan. Terdengar orang yang berada dalam hutan itu berkata lebih jauh. Sekarang, kalian berdua harap segera masuk ke dalam hutan. Si Han berdua saling berpandangan sekejap, tampak jelas kalau mereka agak gugup menghadapi keadaan demikian. Kian Hui Seng segera menjengek. Saudara, enak benar caramu berbicara, kami datang karena mempercayai perkataan dari mereka berdua. Bila kalian tidak memberikan suatu pertanggungan jawab yang sempurna, jangan harap mereka dapat berlalu di hadapan kami. Mereka tak dapat berlalu? Mengapa? Sebab mereka berdua masih berada di dalam jarak yang dapat kami jangkau dengan serangan senjata kami. Si Han, sungguhkah perkataan itu? Kau toh bisa menyaksikan sendiri, jawab si Han dengan suara yang amat ketus. Orang yang berada di dalam hutan itu marah sekali, segera bentaknya. Kau sebagai Jitpoh Tuihun termasuk jago kenamaan, mengapa begitu tak becus macam gentong nasi saja? Seandainya aku si tujuh langkah pencabut nyawa benar-benar memiliki kemampuan seperti apa yang kau katakana, tak nanti ayah kami berhasil kalian Sandra dan kami pun tak usah tunduk di bawah ancaman kalian yang licik itu. Si Han, berulang kali kau mencoba memusuhi aku, memangnya kau benar-benar sudah tidak ambil peduli terhadap keselamatan ayahmu lagi, ancam orang dalam hutan itu lagi. Bila kalian tak mau membebaskan ayahku sekarang juga, tampaknya maksud kalian untuk melepaskan Sandra hanya merupakan suatu taktik yang amat mencurigakan. Ehem, kalian menganggap diri sendiri sebagai si kuat dan menganggap kami berdua sebagai kaum lemah yang dapat diperas, cuma kau harus mengerti, kami bertekuk lutut. Kepada kalian karena ayah kami terjatuh di tangan kalian, seandainya kami tahu kalau kemungkinan ayah kami dibebaskan amat tipis, kami berdua pun tak akan sedih untuk mendengarkan perintah kalian lagi. Orang yang berada di dalam hutan itu termenung sampai lama sekali, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Dengan suara dingin Oh Hang Chun segera berseru. Bila kau masih saja berkeras kepala tak tahu aturan, jangan salahkan kalau kami akan menyerbu masuk. Mendadak orang yang berada dalam hutan itu berkata, Baiklah, salah seorang di antara kalian boleh masuk kemari. Seorang, Tukas Oh Hang Chun. Benar. Kami datang berlima maka kami akan masuk bersama-sama, Oh Hang Chun kembali menegaskan. Untuk kesetian kalinya orang yang berada di dalam hutan itu termenung beberapa saat lamanya. Ketika lama sekali belum juga kedengaran suara jawaban, tak tahan lagi Oh Hang Chun membentak. Hei, mengapa kau tidak menjawab? Suasana dalam hutan itu masih tetap ening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Dengan suara dingin si Han segera berseru. Kemungkinan sekali dia sudah kabur, Mari kita masuk ke dalam untuk melihat keadaan. Memasuki hutan ini? A-a-ai mungkin kalian masih menaruh curiga terhadap diriku. Baru saja dia akan melangkah masuk ke dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang amat dingin dan menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan. He-he-eh, he-eh, si Han kau terlampau tak sanggup menahan diri. Kau si Han menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya dengan matah, terbelalak. Orang yang berada dalam hutan itu berkata lebih jauh. Aku berada di sini terus semenjak tadi, justru karena aku mencurigamu maka aku sengaja berbuat demikian. Sekarang semuanya telah terbukti dengan jelas, kau telah menghianati kami, maka kau akan menerima hukuman yang paling keji, demikian pula dengan nasib payahmu. Tak bisa dikatakan sebagai suatu pengkhianatan, tukas si Han dengan cepat, aku toh bukan anggota dari organisasi kalian, kita hanya melangsungkan suatu barter, aku membawa mereka datang kemari untuk berunding dengan kalian, soal berhasil atau tidak hasil perundingan tersebut, hal mana sama sekali tiada sangkut pautnya dengan kami berdua. Oh masuk akal juga perkataanmu itu, jengek orang dalam hutan itu. Asal kau bisa diajak berbicara, kita boleh memperbincangkannya lebih jauh, orang yang kalian inginkan sudah kuajak kemari. Asal kau pun melepaskan ayah kami, barter ini dianggap selesai, kami pun akan segera pergi dari sini. Si Han, sekalipun kau anggap hal ini sebagai barter, tapi tugasmu sekarang belum selesai. Maksudmu, mereka hanya sampai di luar hutan dan belum memasuki hutan ini, dan lagi orang yang mereka bawa pun sedikit kelewat banyak. Mereka memangnya bukan manusia-manusia yang datang untuk menyerahkan diri, bisa mengajak mereka datang kemari pun aku harus menggunakan banyak pikiran dan tenaga. Sedang mengenai jumlah mereka, aku pikir di dalam hal ini kau pun harus mengerti, sesungguhnya mereka datang dari empat arah delapan penjuru yang membentuk satu kelompok baru, bila yang datang cuma satu dua orang saja, siapakah yang mampu mengambil keputusan? Bukankah Oh Hang Chun adalah pimpinan mereka? Betul, Lohu memang dipilih menjadi pimpinan mereka, jawab Oh Hang Chun dengan cepat, tapi di dalam kelompok yang terdiri dari ratusan orang sudah sewajarnya jika terdapat beberapa orang yang akan membantu tugas Lohu ini, mereka adalah pembantu Lohu, tapi mereka pun merupakan wakil dari jago-jago lainnya. Orang yang berada dalam hutan itu segera tertawa dingin. Oh, aku mengerti sekarang, jadi orang-orang inilah yang telah mengangkatmu sebagai pemimpin mereka? Bila kau berkata demikian, tak bisa dianggap salah ucapanmu itu. Baik, harap kalian tunggu sebentar, aku akan segera memberi jawaban untuk kalian. Paling tidak urusan kami berdua toh sudah selesai, teriak Sihan dengan suara keras, aku harapkah segera membebaskan ayah kami. Sebelum urusan menjadi beres, apa gunanya kalian berdua merasa gelisah dan cemas? Lama-kelamaan Sihan menjadi marah juga, segera bentaknya. Paling tidak, aku harus berbicara beberapa patah kata dengan ayah lebih dulu, aku harus tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Aku rasa tidak perlu, tukas orang dalam hutan itu cepat. Sihan masih ingin mengumbar hawa amarahnya lagi, tapi segera dicegah oleh Kian Hui Seng dengan suara lirih. Si Xiao Heng, bersabarlah dulu. Sementara itu si Ihni Ma juga sedang menyumpai dengan penuh kemarahan dan kebencian. Kalian manusia-manusia licik yang berhati busuk, sudah berbicara tapi tak mau menekpati, aku, adikku, tak usah dibicarakan lagi, tukas Sihan cepat, kami toh sudah menunggu beberapa hari, apa salahnya untuk menunggu beberapa saat lagi. Setelah lewat setengah batang hiu kemudian, dari dalam hutan itu baru terdengar sesong berkata dingin. Sekarang, kalian boleh masuk ke dalam, cuma kalian harus melepaskan semua senjata tajam yang dibawa. HMM, dalam soal ini kau jangan mimpi, jengek Oh Hang Chun. Jika kau keberatan, kami akan menyerbu sendiri ke dalam hutan. Aku terima perintah, Cu Siaw Hang segera berseru. Mendadak dia melejit ke udara dan menerobos masuk ke dalam hutan tersebut. Saudara Cu, hati-hati, seru Kian Hui Seng. Sambil melintangkan golok panjangnya di depan dada, dia pun pelan-pelan bergerak masuk ke dalam hutan. Tam Ki Wan dan Tian Pak liat ikut bersiap-siap memasuki hutan tersebut, tapi segera dicegah oleh Cu Siaw Hang. Harap kalian jangan masuk ke hutan. Terpaksa Tian Pak liat dan Tam Ki Wan menghentikan langkahnya, namun mereka sudah bergerak ke belakang dua bersaudarasi sambil bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Andai kata dua bersaudarasi melakukan gerakan yang mencurigakan, mereka berdua akan segera turun tangan. Dengan suara lirih si Han segera berseru. Saudara, dalam situasi dan kondisi seperti ini, masa kalian masih mencurigai aku? Apakah tindakan kalian ini tidak sedikit kebangetan? Tian Pak liat yang berdiri di belakang si Han segera tertawa, sahutnya. Saudara si tak usah banyak curiga, kini saudara Cu dan Kian Tai Hiap sudah memasuki hutan, tapi mereka toh tidak memaksa kalian berdua sebagai penunjuk jalan, hal ini menunjukkan kalau dia telah mempercayai kalian. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menegur, bisik si Han, terus terang saja, sudah seharusnya bila kalian tidak mengendorkan perasaan curiga kalian terhadap kami berdua cuma berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, kemungkinan besar suatu bentrokan kekerasan akan terjadi setiap saat. Bila musuh mulai menyerang, kami berdua pun pasti akan bergerak untuk menyongsongnya, bisa jadi gerakan ini akan menimbulkan kecurigaan kalian hingga secara tiba-tiba menyerang kami berdua. Seandainya sampai begini, bukankah kami bakal mati penasaran? Tian Pak lihat segera tertawa. Tak usah khawatir saudara si, aku dan saudara tam bukanlah manusia yang semerono. Kalau memang begitu, bagus sekali, bisik si Han, perlukah kita memberi bantuan untuk mereka yang ada dalam hutan? Aku rasa tidak perlu, saudara Chutoh sudah meninggalkan pesannya. Yang paling kukhawatirkan adalah keselamatannya, aku tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Kian Tai Hiap sangat lihai, sekalipun bertemu dengan seragapan juga masih sanggup untuk dihadapinya, tapi Chutoh yang tersebut aku khawatir kalau dia tak mampu menghadapi situasi semacam itu. Tentang hal ini, saudara si tak usah khawatir, ilmu silat yang dimiliki saudara Chutoh sama sekali tidak berada di bawah kemampuan Kian Tai Hiap. Oh oh, benarkah demikian? Apakah saudara si tidak percaya? Jarang sekali ku dengar manusia semacam ini di dalam dunia persilatan. Kalau ada mutiara yang tercecer dalam dunia persilatan, hal tersebut lumrah, apalagi seorang pendekar yang sejati kebanyakan tak suka mencari nama dan kedudukan namun bila sudah menghadapi perubahan besar dalam dunia persilatan, mereka akan tampil ke depan tanpa diminta dan berjuang demi ditegakannya keadilan dan kebenaran tanpa pamrih. Betul, si Han menggut-manggut. Sementara itu, dari dalam hutan telah terdengar suara dari Chus Yau Hang sedang berseru lantang. Oh tua, saudara Tian dan saudara lainnya, sekarang kalian boleh masuk kemari. Oh Hang Chun segera mengiakan, dia bergerak lebih dulu memasuki hutan tersebut. Tian Pak lihat dan si Han sekalian mengikuti di belakangnya. Tampak ujung golok dari Tian Hui Seng sedang ditudingkan di atas tenggorokan seorang manusia berkerudung hitam. Chus Yau Hang berdiri di sampingnya. Sementara di atas tanah berumput berbareng pula empat orang manusia berjubah panjang warna hitam. Saudara si, kau kenal dengan dia, tanya Tian Hui Seng kemudian. Sementara di atas tanah berjubah panjang.